Para khabaib, para kiai, semua hadirin hadirat, saya ingin menyampaikan yang penting bagi kita Setelah saya mendengarkan syairan atau nyanyian NU Pada titik saat ini kami ingin mengenalkan berdirinya NU Karena banyak yang simpang siur harinya apa, tanggal berapa dan tahun berapa Itu kadang-kadang antara bulannya diambilkan dari bulan Islam tapi tahunnya tahun Meladi Sehingga NU sendiri kalau mengadakan harlah itu kadang-kadang tahun 89 Vol. 10 somo, kadang-kadang 92 Ini yang betul yang mana, ini yang perlu kami ketengahkan di sini Berdirinya NU, Ahad Leki Saya ulangi, Ahad Leki Tanggal 16 Rajab Tahun 1344 Hijriah Bertepatan 31 Januari 1926 Tapi kadang-kadang mereka menyebutkan 16 Rajab tahun 26 Tapi kadang-kadang mereka menyebutkan 16 Rajab tahun 26 Itu yang kurang pernah Saya ulangi Berdirinya NU Harinya Ahad Leki Tanggal 16 Rajab tahun 1344 Bertepatan 31 Januari 1926 Perlu diingat-ingat Berdirinya NO tahunnya itu sudah dicatat di Masjidil Aqsa Menara Kudus Dicatat dengan huruf Arab, huruf hidup Pencatat Almarhum Wal Mokulah Kiyai Haji Ahmad Kamal Kiyai Haji Ahmad Kamal Keturunan Bahsunan Kudus yang ke-12 Ditulis dengan bahasa Arab Berbunyi Berbunyi Matatilbitah ini kalau dihitung menurut abjad Mem 40 Alif 1 Ta 400 Talaki 400 Albitah Alif 1 Lam 30 Badua Ayin 60 Ta Bundel H5 Ini kalau kamu tulis Matatilbitah Bikiyami khuja Di ahli sunnah Di ahli sunnah Jumlah Jumlahnya Terdapat 1344 1344 Di menara Masjid Cuma sayang Habib Syed Pernah ke Kudus Sayang Mengapa Tidak mau ke Kudus Ini disayangkan Tapi insyaallah Kapan-kapan Bisa ke Kudus Ini mulai mendekat Dari Jepara Dulu Saya tidak ketemu Habib Syeduh Entah berapa tahun Padahal lagu-lagu UNO tadi Saya hafal Tapi setelah Lama tidak ketemu Habib Syeduh Sekarang lupa semua Lupa Kami harapkan Supaya yang khadir Terumahnya Akhbabul Mustafa Termasuk yang dicantumkan Dalam Al-Quran Surat Taubat Jus 11 Ayat 122 Para santri-santri Akhbabul Mustafa Dicantumkan Dalam Quran Quran-nya Berbunyi Surat Surat Baruah Boleh Jus 11 Ayat 122 Dulu Waktu ngaji Sama Mbak Arwani Saya ngaji Sama Mbak Arwani Mbak Arwani Adalah Santri Pondokan Dari Solo Daerahnya Habib Syed Daerah Solo Habib Mbak Arwani Pondokan Dari Solo Dan dari Jogja Jadi Bahasanya Halus Ini maknanya Jorot Jowo Wa Maka Nal Muminu Naliyam Firu Kaffah Oras Sayyuk Jorot Islam Berangkat Perangkab Orang 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 Berangkat Perangkab Orang Orang Men Mengkonek West Waliun Ziru Kaumahum Iza Roja'u Ilaihim Komulangkancane Sengdurung Oman Ngaji La Allahum Yakhlarun Bendoh Ngati 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 Orang Korup Jadi Santri Santri Dianjurki Oleh Al-Quran Jejeran Dengan Masalah Perang Hebat Mula Orang Perang Sabil Mati Syahid Orang Ngaji Agama Mati Syahid Podo Syahid Cuma Syahid Perang Dunya Akhirat Syahid Ngaji Syahid Akhirat Jadi Akhirat Podo Syahid Orang Syahid Tapi Polisi Polisi Dikudus Anak Yang Namanya Syahid Akhirat 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 Mustafa Di bawah Pimpinan Habib Selalu Menggambar Gembarkan Agama Ini Termasuk Liam Firu Liam Firu Gha Termasuk Liwayi Yung Ziru Kaum Ahum Iza Roja Dau Ilehim Jadi Santri Santri Mengikuti Habib Syahid Sajaid Lagu 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 Ini Menggudak Wah Ini Yanggudak Habib Syahid Kalau Bicara Sedikit Sedikit Tidak Seperti Saya Saya Kalau Bicara Sedikit 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 Orang Apek Sebab Apa Kanjir Nabi Bewe Ilai Ma'idah Sedikit Sedikit Sada Sada Salat Saya Suruh Lufu Tabel Jum' Iya Ilai Salat Roda Panjang Tapi Ilai Bidat cekak cekak mula pula membuatkan pantun panjang-panjang mengapa tidak bisa pas ajarannya di nabi mula pula yang mau itu cekak cekak cekap semantin kemauan nah mungkin mungkin wantan barakah dan manfaatipun amin Allahumma amin supaya khabib seh yang tutup di barang medak 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 dan tutup bodoh amin Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa kita jalankan jadi di zaman ini banyak orang-orang yang kadang mengajak-ngajak pemuda-pemudi kita untuk jihad ngalor ngidul ngejak perang kadang dari Indonesia pergi ke Syria melu jihad perang padahal bukan perang itu ngamplengi duluri diwe kok jihad mateni duluri selam kok jihad itu tidak dikatakan jihad jadi yang dikatakan disejajarkan orang yang mencari ilmu yang menyebarkan ilmu dengan jihad Alhamdulillah insya Allah kita semuanya bisa walaupun satu ilmu kita sampaikan ke keluarga kita ke tetangga kita kepada orang-orang yang dekat kepada kita itu pun juga sudah sangat bermanfaat ya insya Allah mudah-mudahan apalagi ini ilmu ini Akeh dilakon ini Kabeh Masya Allah luar biasa di zaman saat ini karena diang-diang ini ini kan ngamal Akeh-Akeh ini kesel ngomongnya tapi ini rezeki ini Sidiq ngomongnya kurang kurang Akeh Alhamdulillah aku tidak pernah ngomong ini sifatnya menungsa jadi manusia rasa bingung-bingung aku kebingung dati kaya orang yang hebat-hebat dengan kangelan yang penting Sidiq istiqomah ojo ngelakoni maksiyat ojo ngelakoni maksiyat dihilangkan semua amalan sakmampu jenengan segedik yang penting istiqomah ya insya Allah terus pokoknya tidak melakukan maksiyat nah di bulan ini bulan Rejab adalah bulan istighfar monggokul jenengan sedoyok mengkata-katai istighfar istighfar untuk menyambut kedatangan bulan syaban dan nanti insya Allah disambut bulan dengan bulan Ramadhan bulan Rejab adalah bulannya Allah bulan syaban bulannya Nabi Muhammad dikatakan bulan Nabi Muhammad karena bulan syaban turunnya yang ayat yang mengatakan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima katanya itu turunnya di bulan syaban Alhamdulillah Ramadhan bulannya umat Nabi Muhammad bulan ngunduh amal semua awaluhu rahmah awsatuhu maghfirah akhiruhu itkun minan-nar dan di tengah-tengahnya ada juga Laylatul Qadr luar biasa insya Allah kita semuanya siap dari saat ini untuk menyambut kedatangan Laylatul Qadr menyambut kedatangan rahmat maghfirah dan kebebasan bebas dari api neraka dan Alhamdulillah biasanya beliau bahaya insya Allah ini seti bulan Ramadhan setiap pagi subuh tafsir di masjid menara Alhamdulillah saya walaupun dari seluruh kadang tetap mengikuti beliau pokoknya kalau ada orang dari kudus ada orang dari saya pertama yang saya tanya Mbah Sa'roni sehat Mbah Sa'roni sehat sehat Alhamdulillah Alhamdulillah selalu begitu yang saya tanyakan Mbah Sa'roni sehat 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 sudah baik, insya Allah tinggal kita doakan lebih baik jadi kita tidak usah menyalahkan yang ada kita membuat suasana ini akan baik dan tambah baik insya Allah, itu kepingin kita, kita langsung salawatan lagi, kalau macam pamer, pamer-pamer kata sahabat rasul, pamer kali kajik Nabi Muhammad SAW walaupun suara saya tidak seperti sahabat-sahabat rasul, tapi rodok lumayan ya Rabbi ya Rabbi Salli ala Muhabbar Ya Rabbi salli ala Muhabbar Ya Rabbi salli ala wa salli Ya Rabbi falli alwa sila Ya Rabbi fursa bilfadila Ya Rabbi, wa ardu'ni sahabat Ya Rabbi, wa ardu'ni sahabat Ya Rabbi, sali ala Muhammad 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 Ya Rabbi, wa ardu'ni sahabat Ya Rabbi, wa ardu'ni shalli Ya Rabbi, wa ardu'ni sahabat Ya Rabbi, wa ardu'ni sahabat Al-Muhammad Ya Rabbi sal-li Alayhi wa sall-li Ya Rabbi sal-li Alayhi wa sall-li Ya Rabbi sal-li Alayhi wa sall-li Alayhi wa sall-li Assalamu'sa Alayhi wa sall-li Alayhi wa sall-li